Halo semuanya, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferus Lifestyle. Tontonan-tontonan yang amat dihormati. Berkaitan dengan isu subsidi diesel atau isu kenaikan harga diesel di Semenanjung yang menjadi satu cerita panas di antara kalangan rakyat Malaysia. Dan ada persoalan yang ditimbulkan. Perkara ini ditimbulkan ataupun isu diesel ini, harga diesel yang naik ini timbul sebelum pilihan raya kecil Dun Sungai Bakar. Adakah ini akan menjejaskan calon daripada kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil itu? Nah, sederhana-sederhana, kalau ada musuh politik Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Pakatan Harapan ataupun sebagai Perdana Menteri bagi kerajaan perpaduan, sudah pasti musuh Anwar ini mahu Anwar tumbang. Mahu calon kerajaan perpaduan tumbang pada PRK Dun Sungai Bakar ini. Namun, sederhana-sederhana, menurut satu artikel daripada Harapan Daily, lain pula yang jadi. Isu penyasaran diesel dijangka tidak menjejas peluang menang calon Pakatan Harapan. Mungkinkah ini bukan menjadikan satu isu yang boleh menyebabkan kekalahan kepada kerajaan perpaduan? Sebaliknya menjadikan ini satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim kerana beliau berani mengambil keputusan yang besar ini. Keputusan kerajaan melaksanakan rasio-linisasi bahan api diesel dijangka tidak akan menjejaskan peluang calon kerajaan perpaduan untuk menang PRK Dun Sungai Bakar. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Penjelasan berhubung penyasaran subsidi diesel perlu menjadi fokus utama jentera kerajaan perpaduan ketika ini supaya dapat meleraikan salah faham dan persepsi negatif orang ramai terhadap inisiatif tersebut. Beliau juga optimis calon di pihak kerajaan akan menang walaupun banyak isu sedang dibangkitkan di luar. Kita boleh memenangi walaupun ada banyak isu di luar sana yang bermacam-macam. Saya harap jentera penerangan membuat penjelasan yang tuntas dan padu mengenai penyelarasan subsidi diesel. Sudah pasti ada kemimpinan pembangkang yang cuba untuk mengecam menjatuhkan Anwar selepas kerajaan mengumumkan berkaitan dengan kenaikan harga minyak ataupun subsidi diesel. Namun saudara-saudara Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, beliau telah mengambil keputusan ini adalah demi kebaikan negara. Itu antara isu tumpuan utama di Dun Sungai Bakar. Jadi, jika diberikan penerangan dengan teliti, saya yakin mereka boleh menerima penjelasan mengenai penyasaran subsidi diesel, katanya dalam sidang media. Nah, berkaitan dengan kenyataan daripada Ahmad Maslan, yang juga ahli majlis kerja tertinggi UMNO, juga menunjukkan bahwa UMNO dan Barisan Nasional menerima baik keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Mungkin ada yang cakap, selepas ini, anggota komponen di dalam kerajaan perpaduan akan ada yang tidak setuju dengan Anwar Ibrahim. Tetapi, menurut Ahmad Maslan, beliau berharap bahwa penjelasan berhubung penyasaran subsidi diesel perlu menjadi fokus utama jentera kerajaan perpaduan supaya dapat meleraikan salah faham dan persepsi negatif orang ramah. Mengulas lanjut, Ahmad yakin jentera BN dan PH akan dapat bekerjasama untuk memenangkan calon kerajaan perpaduan kerana hubungan dua gabungan politik itu, ini sudah semakin serasi selepas setahun setengah bersama. Beliau berharap jentera UMNO akan digerakkan selepas dua kali mesyuarat berulang, berlangsung dan mereka akan diketuai pengurusi UMNO Pulau Pinang, Datuk Musa Sheikh Fazir. Jadi, saudara-saudara, kemenangan lagi untuk Anwar Ibrahim kerana disakan di sini, PH dan BN semakin akrab dan semakin serasi. Mungkin bolehlah ucap selamat tinggal kepada musuh-musuh politik Anwar Ibrahim selepas ini. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih bersama di dalam channel ini dan terus setia bersama di dalam channel ini. Sederah-sederah ini satu lagi isu hangat yang melibatkan istri kepada bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak. Rosmah Mansur dalam satu kenyataan ataupun dalam satu berita, telah membuat pengakuan ataupun telah melakukan satu perkara yang pasti mengejutkan ramai. Melalui satu artikel daripada Malaysia Kini bertarik 14 Jun, Rosmah buat aku janji tak berurusan barang mewah. Mungkin dikait 1MDB. Rosmah Mansur memberi aku janji kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk tidak memindahkan atau berurusan dengan beberapa begtaman, barang kemas dan barangan lain, yang kemungkinan menjadi sasaran tuntutan mahkamah AS 346 juta bersamaan dengan ringgit Malaysia 1.663 bilion 1MDB terhadapnya. Peguamnya Reza Raim dan Muhammad Syafi Abdullah memberi aku janji itu kepada Hakim Mahkamah Sivil Adlin Abdul Majid berhubung tuntutan mahkamah melibatkan barang kemas dan barangan mewah yang lain yang didakwa dibeli dengan dana yang digelapkan daripada 1MDB. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, adakah sekiranya Rosmah Mansur terlibat ataupun didapati bersalah dalam hal ini, adakah beliau akan berisiko untuk masuk penjara? Dan ini pasti satu berita yang mendukacitakan Najib Razak juga. Dalam artikel ini menyatakan, semasa pengurusan kes peguam 1MDB, Lim Chi Hui bersetuju dengan aku janji itu sementara menunggu pendengaran permohonan 1MDB untuk injungsi bagi menghalang istri bekas Perdana Menteri itu daripada berurusan atau memindahkan aset sementara menunggu pelupusan saman yaitu perbicaraan injungsi masih belum ditetapkan. Pasukan peguam Rosmah memaklumkan Adlin bahawa mereka memerlukan masa untuk meneliti senarai barangan mewah yang didakwa di bawah milikan dan kawalannya bagi membuat persediaan menghadapi perbicaraan injungsi. Semasa proseding itu, Syafiq memaklumkan bahwa pasukan peguamnya akan memfailkan permohonan untuk membatalkan tuntutan mahkamah. Reza juga memaklumkan bahwa mereka akan memfailkan permohonan lain untuk Adlin menarik diri daripada mendengar saman itu. Di bawah undang-undang, defendant diberi hak untuk memfailkan permohonan untuk memecat hakim daripada tindakan sivil atas alasan risiko berat sebelah. Adlin kemudiannya menetapkan 26 Jun untuk mendengar permohonan Rosmah. Pada 9 Mei, 1MDB dan 10 yang lain memfailkan RIT Saman AS 346 juta terhadap Rosmah dan seorang individu bernama Syabnam Narendas Daswani. Menurut salinan RIT itu, 11 plaintiff itu mendakwa Rosmah menerima beribu-ribu barang kemas, jam tangan dan beg tangan yang dibeli oleh Syabnam. Di mana barang-barang itu didakwa dibeli bukan dengan uang kedua-dua mereka sendiri, tetapi dengan dana yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan plaintiff lain. Jadi saudara-saudara akhirnya, ini adalah satu artikel ataupun satu berita yang pasti mengejutkan Rosmah Mansur. Berkaitan dengan artikel ini, dinyatakan juga selain mendapatkan perintah untuk memaksa Rosmah membayar lebih AS 346 juta kepada mereka, plaintiff juga meminta mahkamah sivil memaksanya dan defendant lain membayar ganti rugi atau pampasan yang setimpal untuk dinilai kemudian ganti rugi teruk dan atau teladan. Apa komen Anda berkaitan dengan if ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.